Sementara itu, calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menuntaskan persoalan carut-marut BPJS Kesehatan. Menurut Prabowo, defisit angkara BPJS Kesehatan hingga 20 triliun rupiah akan mudah teratasi melalui pengelolaan kekayaan negara yang baik. Di hadapan masa anggota tujuh organisasi profesi kesehatan Indonesia, Capres Prabowo Subianto menyinggung masalah defisit BPJS Kesehatan yang mencapai angka 20 triliun rupiah. Prabowo mengklaim permasalahan defisit BPJS Kesehatan merupakan persoalan kecil yang mudah diselesaikan. Ia berjanji, jika terpilih sebagai Presiden di Pilpres esok, ia akan membereskan persoalan ini dengan membenahi kebocoran negara. Mantan Danjan Kopassus ini yakin dengan tata kelola ekonomi yang baik di sektor investasi, maka hal ini dapat diatasi dengan cepat. Kurang defisit BPJS, berapa defisitnya? Kalau tidak salah 20 triliun. Kalau saya mengatakan 20 triliun, kalau saya memimpin pemerintahan, saya anggap itu masalah kecil, 20 triliun. Kenapa? Sekali lagi banyak orang gak suka sama Prabowo. Kenapa? Saya perhitungkan kebocoran bangsa Indonesia tiap tahun adalah 1.000 triliun lebih. Isu kesehatan merupakan salah satu tema dalam debat ketiga Pilpres 2019, tanggal 17 Maret besok. Selain kesehatan, debat yang mempertemukan dua calon wakil Presiden ini juga akan membahas isu di bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, sosial, dan budaya. Terima kasih.